oke guys kembali lagi di channel rahman nurunurin disini ya disini gua akan mereview motor dari part-part yang paling kecil sampai yang paling besar ada apa aja udah kelihatan tentunya Oke kita lihat dari dekat yang pertama windshield jenong ini windshield aku pakai yang smoke ada juga yang warna clear Nah untuk menambah kecantikan motor ini tentunya saya pakai yang semua tentunya spion udah saya lepas dulu yang kedua ada nih biar nggak bisa poncengan tentunya adanya adanya single seat di motor saya ini yang pertama menambah tampilan menjadi racing look yang kedua untuk kecantikan sangat bagus sekali ini ya tapi ini bisa buat poncengan kalau ininya dicopot dulu terus juga didukung dengan footstep belakang sudah saya copot yang kedua nah brown liner short yang titan ini adalah knalpot yang dipakai-pakai di ajang balap-balap nasional seperti di jualan-jualan Indonesia one break dan lain-lain yang kedua adalah footstep Nui Nui racing kenapa memakai footstep ini karena tampilan lebih bagus dan juga ini bisa diatur ini bisa diatur bisa bisa untuk cornering-cornering miring-miring sangat enak sekali yang ketiga yang berikutnya nih Ben pas sudah memakai Diablo rososport belakang ukuran 150 depan ukuran 110 kenapa memakai ban ini karena banyak banyak banget banget enak sekali sangat enak sekali banyak ini sangat enak banget untuk nikung-menikung ini ban untuk harian ini ban juga sangat-sangat bagus sekali yang keberikutnya adalah winglet adanya winglet ini menambah tampilan menjadi racing look ya dari lu dari jauh tuh buat racing look yang berikutnya biar enggak kelihatan ada kupingnya lagi ditambah dengan sen tempel depan tentunya sentennya sangat jelas yang belakang juga sudah diganti dengan under under tile juga sudah dilengkapi dengan sen yang berikutnya adalah ini nih bodi belak ada bodi bawah sudah saya ganti dengan under under apa ya namanya ya ini bodi bawah lah digunakan sebenarnya sekali selain dari tampilan juga digunakan untuk untuk di sirkuit misal motor kita ada oli misal terjadi oli nih tumpah dari mesin ke bawah kan pasti akan mengganggu dari tracknya itu sendiri seperti adanya oli dapat tumpahan bisa mengakibatkan fatal sangat fatal sekali di situ nah ini bodi bawah ini sampai bawah ini akan melindungi oli yang menetes ke aspal jadi sangat mematuh sekali untuk pembalap dan juga untuk kreder-reder lainnya nah untuk new ini under penuh ini sudah saya adjust menurut kaki saya menurut visibilitas menurut penggunaan sehari-hari dan untuk di sirkuit nah untuk ban ini alurnya itu sangat mirip seperti diablo supercorsa hanya saja ditambah dengan uliran-uliran ini untuk dibakai di jalan lebih enak lagi untuk melipas kenangan-kenangan air dan lain-lain ban menurut saya worth it lah dengan harganya karena untuk dibakai dimana saja ini sangat enak untuk miring pun sangat enak sekali saya sangat menghancurkan ban ini untuk digunakan di jalan maupun di track di sirkuit saya juga memakai itu sih mungkin cuma itu saja tampilan tampilannya oh iya jangan jangan lupa like komen dan subscribe channelnya saya rahman nurun nurin gue akan membuat konten-konten lainnya atas support dan dukungan kalian oke bye 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 bye